Pada pertemuan kali ini, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu keamanan informasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai yang namanya tata kelolanya, atau IT governance-nya, dan juga siklus perbaikan pada sistem. Nah, yang tak kalah penting dalam... Dalam audit sistem informasi, yaitu masalah keamanan. Nah, sekarang bagaimana meng-assess? Sekarang kita sebagai auditor sistem informasi, bagaimana meng-assess aman atau tidaknya sistem yang digunakan oleh client. Nah, karena apa? Karena informasi ini adalah suatu aset yang penting. Suatu aset yang penting bagi organisasi yang harus dilindungi. Yang harus dilindungi informasi tersebut. Dan keamanan sistem informasi itu dilindungi dengan infrastruktur, yaitu infrastruktur teknologi informasi, terutama atas akses, keberadaan akses dari sistem informasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang mau direncanakan kalau kita mau meng-audit sistem informasinya. Yang pertama, dari sisi keamanan sistem informasinya. Yang pertama, si auditornya, pertama harus paham dulu. Harus paham atas organisasi, keberadaan organisasi itu, dan skop level keamanannya. Dan skop level keamanannya. Kemudian juga bagaimana komitmen, dan juga rencana tujuan dari informasi itu. Sejauh mana tujuan yang ingin dicapai? Nah, itu hal yang penting dilakukan. Yang ketiga adalah, have adequate, menilai kecukupan, komponen sumber daya untuk mendukung keamanan. Apakah ada? Kalau tidak ada, maka itu dijadikan catatan. Nah, jadi tiga hal inilah yang merupakan fokus perhatian oleh auditor sistem informasi terhadap keberadaan apa atau nggak amannya organisasi itu. Yang pertama, memahami organisasi. Ya, kemudian juga ada nggak kemauan perusahaan. Kemudian yang ketiga, cukup nggak sistem keamanannya. Nah, jadi tiga hal inilah yang perlu diperhatikan. Nah, bagi apa saja komponen keamanan itu. Nah, jadi komponen aman atau tidak aman. Yang pertama, adanya penilaian atas resiko. Penilaian atas resiko, yaitu resiko yang mungkin terjadi. Jadi dilakukan risk assessment. Dilakukan risk assessment atas proses. Mulai dari mengidentifikasi, mulai proses menganalisa, proses mengevaluasi dari infrastruktur teknologi informasi itu. Jadi proses infrastruktur teknologi informasi itu berhubungan dengan resiko. Jadi baik itu resiko internal, maupun juga resiko eksternal atas entitas, kemudian IT aset, dan juga personal. Lalu, apa lagi? Hal yang lainnya adalah kebijakan keamanan. Nah, jadi kebijakan keamanan itu harus hitam dan putih. Harus dibuat tertulis. Jadi kalau nggak ada kebijakan, berarti nggak ada komitmen. Komitmen oleh perusahaan. Jadi masalah keamanan itu dibuat sebagai suatu kebijakan. SOP, aturan, atau juga tata kelola, atau juga regulasi. Yang dalam hal ini, mulai dari level manager, itu dibuat sistem keamanannya, kemudian juga distribusi sumber dayanya atas keamanan, kemudian juga mengidentifikasi kriteria individu. Siapa saja yang boleh mengakses atau tidak boleh mengakses. Nah, itu yang namanya kebijakan keamanan. Jadi kebijakan keamanan itu berkaitan dengan komitmen tadi ya. Dan juga berkaitan dengan seperangkat aturan. Nah, jadi kalau ada yang mau meneliti skripsi, kebijakan keamanan sistem informasi juga boleh. Di dalam skripsinya. Jadi bukan melulu masalah anggaran, masalah sektor publik juga boleh menilai sistem keamanan. Sistem keamanan misalnya SIPD pada pemerintah daerah. Nah, itu juga harus bisa diteliti kalau mau menelitinya. Sebagai kajian dari SIA atau juga COVID-SIA. Atau juga sektor publik dari keamanan sistem informasi mendukungnya. Dan lingkup dari keamanan secara organisasi meliputi apa saja. Yang pertama adalah komunikasi dan operasi. Komunikasi dan operasi itu harus ditelusuri. Harus ditelusuri oleh auditor. Gimana sih prosedurnya? Gimana sih prosesnya? Nah, itu yang menjadi fokus perhatian. Termasuk di dalamnya adalah mendokumentasikan. Apakah setiap ada komunikasi dan setiap ada proses manajemen? Itu ada enggak dokumentasinya? Nah, jadi kalau ada dokumentasinya maka itu harus dikelola secara tersendiri. Atau juga dibuat prosedur tersendiri. Atau juga dibuat catatan tersendiri. Atau juga ada backup. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian juga yaitu prosedur dokumentasi operasi. Jadi, prosedur dokumentasi operasi di sini meliputi mendokumentasikan kemudian juga memperbaiki kemudian juga apa ya melihat kebutuhan kebutuhan meliputi ya dokumentasi sistem secara menyeluruh kemudian ancaman dokumentasi ya kemudian juga keamanan sistem dokumentasi. Nah, jadi meliputi hal itu yang namanya prosedur dokumentasi. Jadi, prosedur dokumentasi ada tiga. Jadi, yang didokumentasi apa saja ya asetnya aset perusahaan jadi harus ada manajemen aset. Jadi, kalau sudah ada manajemen aset maka dapat memaintain ya dapat melindungi. Ya, kemudian juga human resource security ya artinya sistem keamanan sumber daya ya jadi sistem keamanan sumber daya meliputi pengendalian atas data personel organisasi itu ya jadi pengendalian atas data personel organisasi meliputi job description ya artinya urayan tugas ya urayan tugas dari masing-masing pengguna sistem informasi dan juga prosesnya ya apakah sudah dilakukan secara disiplin atau tidak begitu ya kemudian juga yang tak kalah penting yang harus dinilai oleh auditor sistem informasi yaitu keamanan sumber daya manusia ini juga hal yang penting karena manusia itu sendirilah artinya sistem itu bisa dikatakan andal atau juga sistem itu bisa dikatakan valid atau tidak sangat tergantung dari orang yang mengoperasikannya jadi kalau orang yang mengoperasikannya sudah berkomunikasi sudah berkolusi maka untuk apa sistem yang kuat pasti lemah juga maka sistem yang lemah itu terletak pada aspek sumber daya manusia jadi sumber daya manusia disini apakah pegawai apakah operator itu kualifikasi atau bisa paham atau tahu tidak aturannya atau tahu tidak tanggung jawab dari masing-masing job pekerjaannya ini yang harus dinilai jadi dijadikan catatan oleh auditor sistem informasi kemudian juga pre-employment artinya mulai dari rekrutmen rekrutmen itu syarat minimal bisa excel kalau tidak bisa excel tidak usah direkrut jadi kalau adik-adik mau kerja di zaman sekarang ini minimal excel itu harus bisa mengoperasikan formula dan logika itu syarat pre-employment kemudian during employment jadi during employment disini meliputi kira-kira informasi sensitif apa yang boleh di transfer boleh diketahui atau boleh diterima oleh karyawan kemudian juga pada masa karyawan keluar pada masa karyawan keluar dia juga perlu diaudit kenapa? karena kebanyakan kalau sudah karyawan keluar password dibuat oleh karyawan yang lama ada data yang hilang ada data yang tidak diserahkan nah ini sebelum adanya perubahan karyawan maka harus dibuat kebijakannya kalau karyawan itu pindah resign maka data tidak hilang maka harus difokuskan menjadi kegiatan audit oleh auditor informasi nah ini kemudian juga perlindungan secara fisik dan juga keamanan secara lingkungannya jadi perlindungan secara fisik dan juga keamanan lingkungannya itu didesain terhadap otorisasi akses personel secara fisik atas gedung fasilitas sumber daya dan sumber daya penyimpanan dan dan yang tak kalah penting bagaimana perlindungan atau mengendalikan orang yang mau mengakses secara fisik nah untuk mengendalikan akses secara fisik dalam hal ini yang dilindungi adalah pertama adalah data potential intraders artinya ini harus karyawan yang punya apa ya yang punya kartu walaupun karyawan tapi gak punya ID card gak bisa nah jadi syaratnya harus punya ID card nah ini yang kedua itu adalah hanya orang yang punya hak akses saja ya walaupun punya ID card tapi gak punya hak akses gak punya password untuk apa jadi syaratnya harus punya password yang password itu yang di pertanggung jawaban olehnya kemudian juga adanya bentuk perlindungan sebelum terjadi nah jadi disitu kalau kary delay bagaimana tindakannya kalau terjadi hal-hal yang apa ya hal yang lainnya maka bagaimana perlindungannya disitu ya dan kebijakan lingkungan disini di DPD bagaimana pengungkapan secara menyeluruh mulai dari peristiwa yang secara alamiah kalau ada gempa bagaimana ini jadi fokus perhatian auditor ya kalau ada gempa kalau ada mati lampu kalau ada banjir kalau ada apa ya power yang tidak stabil maka yang menjadi fokus perhatian oleh auditor mulai dari perlindungan api kemudian perlindungan perlindungan atas kebakaran perlindungan atas banjir perlindungan atas energi yang tidak stabil atau teringkat lampu karena teringkat lampu itu penyebab ancaman juga kepada sistem otomatis energi tidak stabil kalau energi tidak stabil maka nantinya ada menggunakan harus menginstal yang namanya energi alternatif yang namanya UPS jadi situ meliputi pengendalian atas akses jadi pengendalian atas akses di sini sangat penting sekali karena kalau tidak diorokkan perlindungan terhadap akses maka data-data maka mudah diambil itu yang perlu dilakukan jadi ini inilah apa ya bagiannya yang namanya prosedur prosedur perlindungan keamanan sistem informasi ada yang mau bertanya silahkan atau berdiskusi silahkan ada di nah sekarang berikutnya adalah change management jadi change management fokus perhatian dari fokus perhatian dari si auditor fokus perhatian dari si auditor meliputi kalau misalnya pimpinannya manajernya pindah atau juga karyawan lainnya pindah bagaimana nah disini ada seperangkat apa gitu ya seperangkat tata kelola seperangkat tata kelola yang harus ditetapkan kalau tidak ditetapkan maka jadi catatan ya oleh auditor tolong ini di apa ya tolong ini dibuat SOP nya perubahan manajemen ya biasa itu kan terjadinya risai direkturnya pindah direkturnya pensiun gitu kan maka change management ini terjadi gitu kan maka dibuatlah sangat sesuatu catatan yang penting oleh auditor kenapa penting ya terutama dalam lingkup organisasi pemerintah disini bahwasannya proses sistem dan juga proses data itu terutama sangat penting sekali ya berkaitan dengan masalah keamanan dan juga masalah datanya gitu ya maka dalam hal ini change management juga harus dijadikan fokus perhatian lalu kemudian juga ya kenapa perubahan software dan hardware juga menjadi suatu hal yang penting ya jadi gak sembarangan ya kalau sudah katanya seperangkat aset infrastruktur IT tadi udah menjadi fokus perhatian ya maka dalam hal ini kenapa gak boleh sembarangan menginstall maka kalau kalau pada perusahaan yang baru perusahaan yang besar itu gak sembarangan itu mau mau nginstall ya atau mau mengakses misalnya bank ya karyawan itu gak boleh membuka-buka file yang lain tau gitu kan log transaksinya ada apalagi menginstall gitu kan maka disini kebijakannya harus ada melihat ya install software dan install hardware ya pada sistemnya ya kemudian juga bagaimana proses perubahannya tipe perubahannya bagaimana nah tipe perubahannya dilakukan ya dengan cara ini jadi apakah melakukan apa ya membuat usulan ya jadi kalau maupun dirubah boleh-boleh aja tapi buat proposal dulu ya proposal perubahan kenapa ya dibuat proposal perubahan ya karena nantinya akan dinilai ya akan di-assess ya pergantian hardware penggantian software memang diperkenankan nah kalau memang boleh ya maka desainnya ya dokumentasinya dan juga perubahannya itu harus menyesuaikan ya menyesuaikan harus dites dulu ya harus dites dulu kualitasnya dan juga teknik pengkodiannya jangan sangat jangan aplikasi itu sangat tergantung sekali kepada vendornya begitu ya jadi kode-kode aplikasi itu ya apakah ada error ya apakah ada perbaikan nah ini menjadi fokus perhatian oleh manajemen itu juga ya baru boleh di-install ya misalnya ingin aplikasi laporan keuangan gak bisa di kantor itu kita install ya karena harus dapat persetujuan dari pimpinan dulu ya harus dinilai dulu di komputer di layar komputer kantor hanya aplikasi yang diadakan oleh perusahaan aja ya atau sudah melalui proses pengadaan perusahaan ya gak bisa yang lain ya apalagi software game gitu gak boleh nah itu jadi perubahan disini ya meliputi perubahan apa ya harus dinyatakan di dalam bentuk proposal ya nah itu nah jadi meliputi perubahannya ini ya karena setiap perubahan pasti ada risiko setiap perubahan yang menyangkut hardware dan juga software itu pasti ada risiko pertama risiko meningkatnya ya orang yang mengakses itu jadi bisa aja nanti orang lain yang yang punya akses ya bukan orang yang sudah diberikan hak akses gitu itu risiko ya maka maka menjawab risiko itu auditnya itu ya dibuat apa ya dibuat kebijakan keamanan ya sampai kepada ya perubahan pengendalian atas proposal yang diajukan ya jadi setiap proposal yang diajukan itu kita melihat dulu ya apakah perubahan tersebut itu menyeluruh atau enggak ya cukup atau enggak ya insuffian control kemudian juga kelengkapan serat kelengkapan menelusurinya kemudian juga ke Anda dapat dari aspek availability-nya dari aspek konfigurasinya kemudian dari aspek dokumentasinya sampai pada aspek update ya atas perangkat lunak atau juga perangkat trust ya lalu di ketika install itu juga ya maka dibuat juga catatan ya dari aspek desainnya bagaimana ya dari aspek pengembangan sistemnya bagaimana dari aspek dokumentasinya bagaimana dan juga aspek pengujiannya itu ada resikonya ya dan itu harus ada pertanyaan yang dilakukan oleh auditor ya setiap terjadi perubahan begitu juga perubahan instalasi ya jadi enggak sembarangan install jadi kalaupun ada kalaupun mau ingin di install dengan software baru maka auditor wajib menelusurnya dengan lima kondisi ini ya lima kondisi ini dia buat kusioner ya artinya software mana ya yang digunakan ya kemudian juga bagaimana kebenaran versinya ya kemudian juga bagaimana perubahan dengan sistem-sistem terdahulu ya kemudian juga bagaimana di masa lalu keberadaan software itu apakah seruji atau enggak ya kemudian juga perubahan ya perubahan yang dibuat terkait dengan proses itu ya nah itu nah itulah yang terkait dengan sistem keamanan dan juga SDM ya faktor SDM dalam keamanan sistem mungkin ada yang mau berdiskusi silahkan silahkan sudah nah jadi dua chapter itulah yang perlu kita apakan ya nanti dalam bentuk video ya saya share ya bisa diulang-ulang kembali dan di subscribe ya jadi itu tujuannya ya baik kalau enggak ada saya punya kita menjadi tadi maksudnya terlambat ya saya kira itu saja ya pertemuan kita dan minggu depan kita lanjutkan lagi dua slide lagi yaitu slide chapter 11 ya berkaitan dengan audit kontinuitas dari masalah gempa bumi ya nah jadi masalah gempa bumi ya kalau tidak ada saya kira itu saja ya perkulian kita sore hari ini dan kita lanjutkan nantinya dua pertemuannya minggu depannya selamat sore minal aydin mohon maaf ayat batin salam sehat selalu ya salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih pak sore pak terima kasih pak boleh meninggalkan ruangan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati